Kalau misalnya gue gak berani pada malam itu, gue gak berani ke tempatnya Deepak, dan kayak ah, maybe I'm too cool for school. Coba, kalau misalnya gue, I wouldn't be him, perhaps. We have the flavor to share for everybody, be it solo hip-hop and R&B, and this cultural cast is already here. Welcome to Fluff the Podcast. Yeah, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up. So welcome to Fluff the Podcast. Baik lagi dengan gue, Babay. Tons. Si rambut blewa. Nice. Rambut paling gauh di muka bumi saat ini. Uh, jelas. Jelas, jelas. Jelas. Jadi, disini earphone semua aman? Aman. Aman, aman. Aman ya, siap. Yang gak aman adalah, Gak ada sih semua. Gak ada ya, gue kata aja daripada lama emang. Suka pada lama. Jadi di episode kali ini, gue menghadirkan, yoi. Yoi. Eh, bukan gue sih, Fluff menghadirkan. Fluff menghadirkan. Fluff menghadirkan salah satu rapper, singer, kenamaan Ibu Kota. Jelas. Jelas. Di lagunya sudah tertulis Jakarta. Jelas. Tertulis Jakarta. Amin tuh. Hah? Amin. Amin. Bener, 2018. 2018. The winner for the best hip-hop dan rap singer. Production, ya. Oh, production ya. Oh, ada suaranya tapi belum gue shot sih. Nanti kita mute itu. Pokal dia di mute. Jangan tambah tambah, kok edit kah? Oh, iya. Tahu kok ini kerja retayang ya? Bahwa, oke emang. Oke. Tanpa perlu berlama-lama lagi. So, please welcome to Vlog The Podcast. Adrian Halil. What's up? Sehat ya, bang? Sehat, man. How are you guys? Jagoan-jagoan Fluff nih. Setelah penantian lama loh, gue mau ngobrol sama. Cuman kita nge-DM lu dari tahun lalu ya? Iya. Tuhi tahun lalu, iya gue tuh sebenernya I missed message itu Fluff. Jadi tiba-tiba gue baca tuh. Iya. Tapi setelah 6 bulan. Iya, gue inget. Iya, gue inget bulan apa. Jadi gak enak banget gue kayak. Bulan apa gitu. Wah, gue pasti di badmouthing. Masih Adriannya emang nge-tolin. Sebenernya emang di black sih. Dan untungnya juga mungkin yang buka DM terakhir pas Mas Adrian nge-share tuh bukan gue. Jadi pas gue liat, wah udah ngebaca nih. Mungkin temen-temen gue yang bantuin buat megang IG juga kan. Admin-admin lah. Gue minta tolong lah sama Kak Sini buat gak jangkau. Saya juga admin, admin Fluff saya juga. Semua aku sikat ya. Jadi gimana kabarnya? Sehat gue. Sehat lah. Berjalanan macet tadi? Gak, aman-aman. Tadi gue kira gue bakal telat. Cuman Alhamdulillah gue tuh gak suka telat soalnya. Tadi ada opsi jam 4 sama jam 5. Jadi gue kayak, aku jam 5 deh Gun. Gue kayak takut. Kayak takut telat. Kita juga sebenernya orang yang gak suka telat. Emang transportasi onlinenya yang telat mungkin ya. Biasanya kan kalau transportasi online telat itu nge-refer ke orangnya ngorder jam berapa. Berarti kamu salahin transportasi online? Enggak. Kan gue bilang nge-refernya orangnya order jam berapa. Sebenernya ujung-ujungnya orangnya juga yang salah kalau telat. Jadi ada apa nih Adrian Khalif? Gue pengen banyak ngobrol sih. Karena juga tahun pertamanya Fluff, Adrian Khalif manggung perform di Fluff 2020 dengan kondisi online karena semuanya pandemi dan Covid. Sebelum panggungan itu gue gak ada sama sekali uang masuk dari musik. Caur banget itu. Pas Covid itu, I had no money bro. Crazy. Itu gue kan udah punya anak satu. Maksudnya sekarang dua. Tapi pada waktu itu gue anak satu. Dan harus nafkahin istri anak. Jadi wah itu, a dark time. Tapi kayak, ya pasti ada aja lah. Namanya rejeki pasti ada aja. Benar, rejeki ada aja. Akhirnya comeback lah ya sekarang. Rejeki coming from another window. And door. Benar, benar. Nah, pokoknya another lobang. Another lobang. Dimana ada celah disitu ada rejeki. Iya, pasti. Nah, nge-refer dengan lagu-lagu yang gue denger juga dari lu ya. Yes, mas bro. Apa namanya, 2018. Itu nyanter banget Made in Jakarta. Yes, yes. Kolaborasi lu sama Diva Barus. Terus, itu gue masih. Ya, gue masih inget tuh. Gue pikirin rumah. Lo meja nih ya. Jangan sampai gue semekala John Cena nih. Di meja. Nah, nge-refer dengan kehidupan masa lalu. Masa lalu lu yang memang pindah-pindah. Negara, Jenova. Terus Canberra, New York. Dan segala macem. Itu yang melahirkan lo. Musik lo sampai sekarang ini ya. Nah, lo boleh sharing gak sih. Seberapa besar part. Apa namanya. International influence gitu. Buat musik lo sendiri. Gue. Sebenernya yang bikin gue cinta buat sama hip-hop itu. Sama R&B lah. Karena gue lebih pindah-pindah daripada jadi. Gue rapper dia tuh kayak. Something I can do. Tapi sebenernya gue penyanyi gitu. Apa namanya. Gue tuh pas di New York. Itu tuh yang bener-bener ngebangun. Gue suka banget sama yang namanya R&B dan hip-hop. Ngeliat kayak Chris Brown. Ngeliat 50 Cent pada jaman itu. Eminem yang lagi naik banget di New York pada waktu itu. Dan everything lah di. Apa sih. That club hip-hop bouncing. Itu tuh. Gue pinginnya jadi. Jadi salah satu penggawa-penggawa yang bisa disitu. Jaman kecil. Gue sukanya ya. R&B. Itu umur berapa tuh kisaran pas lo. Pas 3 SD gue nih ya. Jadi kan emang udah MTV tuh dulu. Penceng banget itu ya. Bener-bener. Bener-bener. Musik hip-hop sama R&B. Tapi pada tahun 2000-an tuh. Kayak hip-hop sama R&B tuh. Emang ya. Emang jalan banget. Jalan. Di Indonesia MTV juga putar hip-hop kan ya. Iya. Itu kenapa gue bisa bilang jalan. Karena gue pernah ngobrol di podcast gue sama siapa. Waktu itu gue beli pin Eminem sama abang-abang jual mainan. Iya lagi. Beneran. Gue pernah beli yang lo tau. Karet gelang. Iya. Terus sama. Yang buat di kepala. Eminem gini. Iya. Itu aja gue mungkin kelas 5 atau kelas 6 SD. Sedangkan. Kita gak beda jauh nih. Kelahirannya beda 2 tahun doang. Jadi pada saat itu kenapa gue bisa juga bilang. Bahwa emang itu lagi gila-ginanya di New York. Indo aja juga gila. Waktu New York ada gak yang jual kartu tepok. Tapi gambarnya 50 cent sama Eminem. Di Indonesia ada. Dia mainnya sama Gochi men. Dulu. Pokoknya analog ya. Secara game. Tapi gimana ceritanya kartu tepok. Gambarnya Eminem sama 50 cent. That's Indo men. That's Indo. Apapun yang hype. Sebuah karakter dan segala macam. Buktinya Def Jam for Vendetta aja. Buatnya dari mana? Iya. Di sana. Padahal mainnya apa? Berantem. Tapi itu seru gamenya lagi. Emang. Emang seru. Kalau mau ngultik dia teriak dulu. Oh gitu. Bisa pacaran-pacaran gitu. Iya kan. Tapi berarti emang. Emang yang bikin lu trigger. Karena emang dari kecil lu. Di usia itu. Karena gue selama ini kan selalu pindah-pindah. Jadi kenapa. Gue tuh. Bikin musik pake bahasa Inggris. Terus kayak. Selalu ada kental pake bahasa Inggris tuh. Karena emang. Emang udah terbiasa lah ya. Gue tuh di Indonesia cuman pas SMP. Sampas kuliah setelah itu tuh. Liat SMA nya di? SMA di London gue. Oh di London. Di Inggris. Jadi kayak. SMA di Solono. Ya tapi itu rejeki karena. Orang tua gue diplomat. Iya diplomat. Betul. Emang udah harus pindah-pindah. Tapi emang. It's different way aja. Setiap orang kan punya caranya masing-masing. Dia juga belajarnya bahasa Perancis. Kuliahnya. Bisa bahasa. Bisa berapa bahasa. Sebenernya gue. Bahasa Perancis gak gitu lancar sih. Gak gitu lancar. Gak gitu lancar. Cuman bahasa Inggris doang lah gue. Yang bener-bener udah menguasai banget. Nah. Berarti setelah kuliah lo gak. Balik lagi ke tempat dimana. Gue sebelum kuliah. Sebelum jadi musik. Setelah lulus kuliah gue sempet kerja di ASEAN Sekretariat. Jadi gue sebelum jadi musisi gue kerja. Sebagai. Magang sebagai jadi sekretaris. Pada waktu itu. Kayak. Apa ya. Deputi sekjennya gitu. DSG. Oh oke. Ada sekjen ASEAN Sekretariat. Punya deputinya. Ada empat gitu. Dan salah satunya. Gue jadi sekretarisnya. Jadi asistennya. Jadi bener-bener. Dulu gue kerja. Bener-bener. Dari lo kerja. Nah. Sampai akhirnya. Lu sebenernya creating musik tuh kapan sih. Iya. Start. Gue tuh dulu. Band sebenernya. Jadi. Gimana pathway gue masuk. Masuk musik gitu dulu. Gue suka banget hip hop R&B. Tapi waktu itu. Orang-orang terdekat gue. Orang-orang yang suka. Main band. Main band. Gue nyanyi dan main gitar. Gue sempet sign sama label Sony. Sebelum label gue yang sekarang. Gue setahun di Sony. Tapi as a band. As a band. Iya. Nah itu udah ada satu single. Tapi ya gak jalan. Akhirnya gue keluar. Terus. Barulah gue berani. Soalnya kan. Untuk jadi penyanyi. Dan jadi solo artis gitu. Itu kan suatu. Apa ya. Tantangan lah. Tantangan banget sih. Karena kan. Wah it's a big step gitu kan. Lo manggung. Lo sendiri. Semuanya sendiri. Bikin musik sendiri. Bikin lagunya sendiri. Jadi. Banyak yang didirikan lah. Gue dulu. Kayak emang. Apa ya. Apa ya. Amat bathroom sing ya. Bedroom sing. Gue tuh bukan yang kayak. Ada zaman dulu tuh di kecil kayak. Ada panggungan. Gue harus ada main disitu. Gue selalu yang kayak. Gue yang benar-benar. Tapi terus. Setelah. Gue masuk. Industri. Gue lama-lama jadi kayak. Oh gue mau jadi solo artis. Gue bisa sih gitu. Iya. So ya. Oh berarti yang awal-awal lo challenge juga tuh ya. Buat manggung di. Oh challenge. Challenge. Terus. Gue tuh selalu ada visi di. Di pala gue. Bahwa gue. Jadi penyanyi. Dan jadi rapet. Tapi masih belum kayak. Karena gue masih. I. Gimana ya. Masih belum yang kayak. Wah let's go gitu. Belum yang 100%. Karena gue kalau melakukan suatu hal. Tuh gak bisa gak 100%. Gitu loh. Kalau masih takut-takut. Masih belum tau. Gue bisa gak ya. Karena kesuksesan tuh. Harus diafirmasi. Di manifestasi. Jadi kalau misalnya. Lo belum yakin sama. Diri lo. Belum lah. Tapi. Ya. Fast forward. Gue akhirnya. Meyakinkan diri. Lo bisa men. Kalau bahasa tongkrong kan. Rabah-rabalah lah. Iya. Cek ombak lah. Cek ombak. Benar. Cek ombak. Abang anak tongkrong kan. Tongkrongan. Tongkrongan saya beda. Jadi memang. Sampai akhirnya memberanikan. Buat merilis Mad Inja. Apakah lo sebelumnya. Juga pernah. Creating lagu. Dulu sebelum akhirnya. Gue create lagu. Jadi selama gue. Bertahun-tahun. Gak ada di industri. Dan gak yang kayak. Show that I can be a singer. Gue nulis terus lagu. Jadi gue. I got a lot of songs. Oh. Satu waktu tuh. Fast forward. Kenapa gue bikin Mad Inja Card. I think. Gue. Memberanikan diri. Karena manager gue yang sekarang. Dulu Ainar gue. Sekarang juga masih iner sih. Cuman kayak. Dia nelfon gue tiba-tiba. Karena si Dipa pada waktu itu. Lagi ada session sama Bams. Bams. Bams Samsun. Samson. Sekarang Bams dulu Samsun. Ya udah gak. Si Bams tuh kan. Emang ada relation sama Dipa. Dan dia pengen bikin lagu. Ya. Nah emang Ainar Bams itu. Si Iqbal. Which is my manager. Ya. Ya. Terus. Dia tiba-tiba nge Whatsapp gue. Kayak. Eh. Braya gue lagi session sama Dipa. Lo mau dateng gak? Dan Dipa pada waktu itu baru ngeluarin. Noxu. Oh. Nget's Tapas. Terus kayak. Dia nelfon gue kayak. Braya. Malam-malam nelfon lo dateng deh ke studio. Apa namanya. Mau ketemu sama Dipa gak lo. Hmm. Terus we have. Something in common. Kalau gue sama Dipa. It's like. We love Kanye West. Hmm. Sampai dia ngeluarin yang pada waktu itu. I think Life of Pablo album terakhirnya. Oh. Itu kayak berjam-jam nge-win Kanye. Setelah itu. Eh let's just go to the studio man. Gitu kan studio. And I rapped for him. Actually I was like. Gue coba ambil gitar. Gue nyanyiin. Time now we're gonna party. Gitu. Terus kayak. Abis itu gue nge-rap. Obviously that day we made the beat. And then we made the song. Ah. So it was a fun process. Dan itu kayak gue selalu. Berterima kasih sama Dipa. Cause. Dia yang kayak. Apa ya. Show. Show me to the industry. You know. He gave me the pathway. Iya. Shout out to Dipa Barus man. Shout out. Shout out to Dipa. Om Dipa kapan main ke sini Om Dipa. Om Dipa Barus. Bener nih. Soalnya bener gitu juga. Kayaknya kita butuh ngajak ngobrol dia sih. Iya. Karena dia juga menggagai para. Mungking-mungkingin rapper-rapper. Dia masih lagi sibuk ngumpulin sampah di pantai. Itu dia. Dia lagi sibuk itu sekarang soalnya. Gak apalah. Ntar kita cek waktunya. Emang keren sih. Sampai akhirnya mungkin juga obrolan itu yang ngebuka. Sel-sel di kepala. Bisa bikin gini kali ya. Gue bikin satu lagu sama Dipa itu like. Karena Dipa di studio. It's like crazy man. Like for real. Kayak. Gue tuh kalau di studio. Like for me. I'm actually in alpha. Gue selalu pingin. Mau ini. Mau ini. Gue gak bisa. Gini gitu. Gue. Kalau bikin lagu. Repot lah gitu. Tapi kalau sama Dipa gue gak bisa ngomong apa-apa. Karena dia adalah genius. Gue gak bisa ngomong apa-apa. Ya pokoknya drive me crazy aja lah bro. Gitu. Gue kayak. Bro. Like anything. Anything you wanna give me. And. Yeah. Dia cuma genius man. For real. Kalau studio sama Dipa bener-bener. Bisa lu dapet. Satu melodi. Terus dia kepikiran lagu. Tahun 60. Wah ini kayaknya enak nih. Kalau kita gini. Jadi ngerti gak sih lu jadi referensi. Dia adalah referensi. Referensi gitu. Like. Dan referensi. Referensi itu referensi. Emang yang top notch music. It's not like bad music. It's top notch. Jadi. Terus yang selalu maximum groove. Jadi gue kalau di studio. Paling kocak tuh kalau Dipa. Kalau udah. Dia lagi bikin-bikin segala macam. Terus tiba-tiba dia. Biasanya langsung. Apa. Langsung berdiri. Abis ngerti beatnya. Terus dia joget-joget gitu. Kayak. Wah itu berarti. Kalau Dipa udah mulai joget di studio. Ini tanda nih berarti. Tapi memang sampai akhirnya. Di luar dari. Kehidupan lu yang berpindah-pindah negara. Referensi music. Ketemu. Mas Dipa. Itu yang akhirnya buat music lu sekarang tuh jadinya. Seperti itu ya. Iya. Gue banyak belajar dari situasi aja sih. Suka baca-baca situasi. Ngeliat. Terus gue belajar. Gue tuh bukan orang yang vokal misalnya. Gue bukan orang yang. Jadi. Ya. Gue cuma. Gue orang yang keren. Karena gue orang yang keren. Karena gue keren. Dan gue keren. Jadi. Like. Gue selalu belajar. Diam-diam belajar sama orang aja. Oh. Apa sih. You gotta have that sense of humbleness. Ketemu sama orang juga dari dulu. Gue ketemu orang tuh. Gak pernah pingin ngangkat diri. Mungkin orang kalau ngeliat gue. Anjing orang sombong. Misalnya gitu. Gue sering banget dapet kayak gitu men. Makanya kalau temu sama dia. Lo tegur aja duluan. Dia kan shy guy. Lo harus paham itu. Padahal kalau diajak ngobrol. Buset deh. Siapin aja yang lama tuh waktunya. Bisa. Apalagi ngomongnya nyambung. Nah. Apalagi ngomongnya lo ada Inggris-inggrisnya juga. Makihin. Bener. Kelar gak berhenti ngomong gitu. Kayak Guns nih. Ya wajar lah. Kejaksel-jaksel lah. So how. So how. You know. Bagus. Tapi sebenarnya gue mimpi pingin kayak Guns gitu. Yang kayak sama semua orang bisa asik banget gitu. Iya. Itu tuh. Tapi gue gak bisa. Malah jadi so asik gue. Oh. Ya persona orang memang beda-beda lah ya. Persona orang memang beda-beda. Jadi bisa dibilang bahwa sebenarnya. Gak jadi patokan juga semakin. Ini sebenarnya gue belajar juga sih dari Arin Halif. Bahwa shy guy. Agak sedikit introvert juga mungkin. Oh iya. Sama men. Gue juga introvert. Enggak lo extrovert. Enggak gue introvert. Oh iya bener loh. Gue kemana-mana sendiri ngapain cuma. Sendiri. Iya. Karena emang gak ada temen aja. That's it bro. You got a lot of friends bro. Sikut juga lo lama-lama. Iya maksudnya. Pasti nongkrong apalagi sudah berkeluarga dan segala macam. Mungkin udah mulai membatasi dan lain-lain. Tapi gak menutup kemungkinan lo bisa jadi sesuatu. Misalkan lo mau jadi musisi. Mau jadi apa. Ini contoh ya. Buat lo pada yang misalkan. Aduh gue malu lagi tapi gue mau bikin karya dan lain-lain. Gak saja men. Ya bro. Kalau misalnya lo suka sesuatu yang ingin buat sesuatu. Just make it bro. Kalau misalnya gue gak berani. Pada malam itu gue gak berani ke tempatnya Dipa. Dan kayak. Maybe I'm too cool for school. Coba kalau misalnya gue. I wouldn't be here perhaps. Because that's actually yang made agent-agent. Yang kayak sekarang gitu. That's the song that was like at that moment. It was really. Kayak semuanya tepat guna aja. Introduced me. Udah jalannya juga sih ketemu yang sama lo. Sampai akhirnya juga lah. Akhirnya tuh muncul lagu-lagu. Sampai akhirnya lo ngeluarin single-single-single. Dan album lo Embrace tuh muncul tuh. Debut tuh ya. Bener 2019 ya. Banyak juga loh dia nominasinya Ami Award. Ngeri loh. Kalau misalkan lo sedikit. Digging-digging dan browsing-browsing tentang Adrian Halif tuh. Nominasinya lumayan banyak juga. Terus kemarin juga bikin lagu bareng sama Jussie Lucy. Jadi kayak ngebuat lo makin. Lebar aja secara music gitu. Gue sekarang sih emang my aim. Gue pengen semuanya tepat strategis. Sekarang sebagai gue sebagai musisi. Like I'm not getting any younger now. And I need money bro. Bro I need a lot of money bro. For real. For real man. For real. For real. So. Yeah man. Gue pokoknya sekarang apapun yang bisa bikin duit. Hustling bro. Like my aim is just to live life and to the fullest and make the best music I can make and then make money. Setuju, setuju. Nah gue mau sedikit bahas tentang apa namanya lebih dalam perihal international influence gitu. Buat lo gitu bahwa sebenernya ini gue mau nge-refer kepada the way gimana Fluff seharusnya memang bawa international. Dari tahun pertama. Dari tahun pertama Arden Halif main. Itu harusnya juga ada international. Tapi covid semua negara gak bisa dan lain-lain. Sampai akhirnya kita bring dulu si national. Sampai akhirnya sekarang international mau mulai. Ini gue mau bikin, bukan mau bikin ya, gue tuh mau melihat kacamata dari seorang Arden Halif tentang international influence aja gitu. Menurut lo tuh, lo kan suka banget kayaknya gitu ya. Kayaknya, iya. Tapi selain kayaknya mungkin ya lo tadi bilang bahwa Chris Brown dan lain-lain. Seberapa besar sih sebenernya dampak itu di luar dari lo memang tinggal di sana. Karena balik lagi, apapun yang kita konsumsi itu kan atas dasar kemauan kita juga kan. Gimana lo coba nangkepnya. Gue emang gak tau ya, emang taste gue emang it's just R&B and Hip-Hop. That's my taste. Dan gue pas masih kecil, album pertama gue tuh Michael Jackson's Bad. Jadi my favorite artist of all time itu Michael Jackson. Kayak dulu gue sempet di New York nonton Michael Jackson. It's 30th anniversary New York di Madison Square Garden. So I think that was a crazy time. Kayak gue bener-bener Michael Jackson is my hero. Lucky you ya. I think it's my hero. Gila loh, dapet dia nonton Michael Jackson. Iya, iya. Jadi he's my hero. Terus sempet pindah dari Michael Jackson terus ke Usher. Dan Chris Brown itu yang bener-bener. Karena generasi gue kan zaman Chris Brown lagi naik. Iya, bener-bener. Itu kayak bro, Chris Brown is my hero. Tapi terus gue berkembang lagi dengan musik-musik. I mean like semua R&B artist, gue suka genre-nya. Jadi any artist yang emang kerja dan bikin musik di R&B Hip-Hop. Gue pasti kayak pasti dengerin. Udah pasti itu ya? Udah pasti. Apapun. Jadi sebenernya kalau bilang, I'm just a fan of R&B. I'm a fan of R&B Music and Hip-Hop. Jadi ya any artist gue pasti suka gitu. Wah lu nonton Michael Jackson nangis gak? Oh nangis banget. Masih kecil tuh. Lu? Hah? Gak bisa bayangin. Salah emang gue kalau nanya Gans tuh salah. Pernah ada keraguan gak? You live in Indonesia gitu. Tapi yang lu buat bener-bener karena lu terinfluence banget sama international dan lain-lain. Lagunya ya mungkin pas gue juga denger lagu lu yang sama Jussie Lussie yang Sialan. Maksudnya ada keraguan gak? Apakah gue bawa the way gimana yang gue serap, yang gue absorb ini gue bawa sepenuhnya? Atau gue bener-bener kombin sama? Keraguan musik ya gitu ya? Gue gak pernah ragu sama diri gue sendiri sih. Oh iya kak. Never, never. Akhirnya gue nangkep sih kenapa dia ngomong gak pernah ragu. Karena tadi segala sesuatunya pasti lu meyakinkan diri dulu. Gue tuh orang yang tipe yang harus gue harus yakin dulu. Jadi melakukan suatu hal gue pasti gak pernah ada keraguan gitu. Apalagi gue tuh di musik bokap gue diplomat. Kakak gue lawyer. Ibu gue apa, kerjanya dulu sebagai di akuntan gitu loh. Gak ada sama sekali. Kakek gue dulu general. Kayak gak ada sama sekali. Music. Music. And like spiritual. And I'm actually di keluarga I'm the first one that did it. That's why kayak bokap gue tuh wah man gue sebelum gaji pertama gue. Abis gue bertahun-tahun di kata-katain sama bapak gue. Kayak bapak gue ngomong sama temen-temennya kayak aduh kakak gue yang lawyer. Ini udah jalan nih kerjaannya nih yang anaknya masih. Yang anaknya belum tau nih dibanding-bandingin. Cuman that's life right. Apa namanya. Mungkin bokap gue masih kayak belum yakin karena dia gak tau cara bantu gue kali ya. Iya. Gitu sih dia gak tau cara bantu gue di musik. Karena kan kalau misalkan lo pengen jadi diplomat. Dia ngerti kerjaan diplomat. Dan punya connection perhaps. Tapi ini gak ada sama sekali. So I did it from scratch bro. Apa gue kenapa bisa kayak. Bisa at this moment right now is me. Kalau misalnya ketemu semua orang. I try to be humble. I try to not do too much. Gue gak mau kayak dateng ke orang terus kayak songong gitu. Ini gue nih Adrian. Gue gak pernah coy. Gak pernah gue songong. Gue kayak gue dengerin. Gue bener-bener belajar. Everybody that I speak to. Itu gue belajar. Kayak lo gini ya. Lo gini ya gitu. Tapi memang sih gue menyadari bahwa. Business as usual yang ada di keluarga lo itu memang. Beda jalan. Sampai akhirnya mereka tidak mengerti. Kalau tiba-tiba nih anak gue jadi musisi. Ini mau kemana ya gitu. Dan mereka gak tau. Karena business as usualnya adalah. Satu pathway aja. Jadi gue pelajari. Mau hidup gimana. Semenjak gue jadi bapak ya. Gue kan udah punya dua anak nih. Misalkan anak pertama gue sekarang mau jadi main bola nih. Fasanya karena suka nonton bola. Terus jadi pengen jadi main bola deh. Kayak gue terus ngebayangin bapak gue. Kayak iya sih gue kalau misalnya dia mau jadi main bola. Gue juga bingung nih. Gue harus cari duit aja deh tuh. Karena gue gak bisa bantuin lo. Lo harus bekerja sendiri tuh. Jadi emang selama ini yang gue selalu kayak. Aduh bapak gue keras banget lagi sama gue. Cuman setelah gue jadi bapak. Gue mengerti. Oh emang dia sebenernya. Sayang. Sayang banget malah. Sayang. Kayak gak. Pengen bantu. Tapi gue gak bisa. Biasanya gimana tuh. Dan itu jadi frustrate sih. Dan that's like banyak banget gue yang gue pelajari disitu. Dan. Ya man. Berapa tahun tuh nge dealnya. Sampai akhirnya. Keluarga tuh. Wah. Emang jalan lo disitu tuh. Iya. Pas gue udah gajian sih. Pas gue udah gajian gede. Terus gue udah gak pernah minta duit lagi. Terus kayak. Oh gue udah kayak mandiri. Pas gue beli rumah juga. Itu kayak. Bokap gue udah. Bersyukur. Terus sama ini sih. Gue salah satu yang bener-bener gak pernah dipertanyakan. Setelah gue menang APM. Di. Singapur. Gue kan lagu. Kedua gue. Flowers Morona. Itu dapet. Best New Artist di Singapur kan. Oh gitu. Iya. Itu. Anugrah Planet Musik. Oh iya. Oh iya. Lu menang Anugrah Planet Musik. Tadi gue lagi nyari. Ini tuh dimana sih. Anugrah Planet Music. Itu tuh kayak musik. Brunei Darussalam. Malaysia. Singapura. Indonesia. Oh. Gabung. Itu yang menang Indonesia semua men. Oh iya. Ya karena Indonesia musiknya bagus. Iya. Jelas. Ini penggawa-penggawa nih kita. Penggawa musiknya Indonesia. But lagu lu dapet. Ini Indo. Punya barang bagus bukan mah. Tadi sebenernya gue pake baju tuh. Indonesia is hip hop tadinya. Yang pas gue angkat. Aduh bajunya kuatar lain aja. Iya. Lo dapet itu di luar. Gue tadi sempet baca. Gue bener-bener digging 2. Gimana caranya gue bisa masuk ke dalam dunia lu gitu. Makanya tadi gue sempet baca dan segala macem. Dari sekian banyak nominasi. Lo menang 2. Yang Ami sama yang anugrah Planet Music. Itu adalah hal besar. Soalnya kayak bener-bener gue. Ternyata. Pada waktu itu si lagu Flowsporners. Nyampe. Sing for Malaysia. Jadi itu kayak. Oh serius. Gue juga kaget juga. For real sih. So that's a point dimana kayak. Bokap gue udah gak pernah pertanyaan lagi. Oh keren sih. Gue pengen sih gitu sih. Keresan-keresan ini juga. Gue diem aja tuh. Dikatakan bokap gue gue diem aja kayak. Tapi sebenernya itu kalau gak terjadi. Mungkin gak jadi. Pokoknya jadi gak ada motivasi. Gak ada bahan bakar untuk. Untuk bakar. Ya itu kan salah satu pelajaran mental juga. Di lagu Made in Jakarta. Itu ada haters under my passion. Second guess what I do in all my actions. But hatersnya is not haters. I don't have haters. Like gue lagu pertama siapa haters gue. Dan ada orang yang kayak. Rappers be talking about haters. My haters at that moment was my dad. So. Oh iya bener. That line is not about hater dunia. Iya. Ini kayak Zul Fahmi loh dia. Zul Fahmi juga. Kamu gak apa? Sama iya iya. Zul Fahmi juga mendatalkan hal yang sama. Iya lagi bapaknya sih. Iya bapaknya. I love my dad. I love my dad. Iya. Pokoknya apapun yang dibikirkan orang tua itu adalah terbaik menurut dia. Tapi dengan fase adanya kehidupan zaman sekarang. Adaptasi itu penting. That's why. Begitu kita jadi bapak. Harus mengadaptasi. Perjalanan apa sih ke depannya yang akan terjadi. Karena emang orang tua mau ke anaknya tuh kadang kayak. Apa yang dia udah buat nih. Ibaratnya kayak dari tanah kosong nih. Dikara apa sama dia udah jadi. Dia mau anaknya tinggal lewatin gitu. Dia udah asfal udah jalan gitu kan. Tinggal anaknya. Bikin bagus lagi. Anak bawahnya tinggal lewatin. Atau enggak. Kadang orang tua suka. Menurut ke anaknya. Untuk ngelakuin apa yang dia mau. Misalnya. Dia dulu mungkin gagal kuliah segala macam. Kayak dia suruh anaknya kuliah. Padahal anaknya gak mau kuliah. Lu ya. Lu ya digituin ya. Jadi gue lagi ceritain diri gue. Tapi banyak terjadi kayak. Anaknya kadang suka bertentang sama orang tua tuh karena. Ya orang tua suruh dia lakuin. Anaknya lakuin apa yang dulu mungkin orang tuanya gak ngelakuin gitu. Ibaratnya sama kayak. Misalnya gue nih. Gue dulu pengen grab segala macam. Gue pengen banget punya. Dulu pengen punya sepatu Jordan dan segala macam dan lain-lain gitu ya. Gue gak bisa. Gak bisa beli tuh. Sekarang ya gue beli bukan karena gue pengen kaya-kaya. Tapi karena dulu gue gak bisa beli. Itu. That's human of things aja sih. Bener. Menurutnya. Ya sometimes orang memang melihatnya. Tapi biarin aja lah orang berbicara lah ya. Karena memang pada dasarnya. Kita mempunyai sesuatu. Kita bikin sesuatu tuh memang adalah. Mungkin satu hal yang belum kita punya sebelumnya. Dua hal yang baru. Berarti pada saat era-era bokap belum menisah sebel. Lo gak ada yang denger-denger lagu. Lagu lo kayak gimana sih gitu. Kayak excited gitu. Lo abis rilis gitu. Coba dengerin lagu lo gitu. Gak ada. Gak ada. I feel you man. Oh tapi nyokap gue tuh yang gak support gue. Jadi berarti kalau bokap gue tuh yang gak support gue. Iya. Nyokap gue tuh yang kayak. Selalu jadiin lo. Kayak. Day harder. Day harder. Udah sampe mana proses lagu. Iya. Ada lirik yang kurang gak nih? Mau punya lirik. Siapa tau ya kan. Kan kalau lo kan taris ya. Iya. Bisa nulis tuh kan. Lalu anak keberapa berarti? Anak kedua. Anak kedua. Men tapi dari tadi sebenernya gue menanya. Cuman udah skip lumayan jauh. Kan ya tadi lebih-lebih SMA di London. Di London ya? Iya. Untuk di musiknya sendiri kayak. Ada gak misalnya lo sempat nulis atau ngakuin musik waktu selama SMA. Sama-sama kalau gue. Gue SMP atau SMA tuh lagi rajin nulis tuh. Iya gue rajin. Ketika termisah sama musik tuh. Ada gue ya? Gue wah dulu dari SMP gue udah bikin lagu. Literally bikin lagu pake gitar gue, pake piano. Jadi kayak emang dulu belum belajar. Dan gue sebenernya kangen sekarang nih masa-masa gue belajar jaman dulu gitu. Sama lagi. Sumpah. Karena ada waktunya ya. Sekarang tuh everything is fast pace. Kalau gue kayak dituntut-tuntuk bikin lagu secepatnya. Everything is just fast pace. Gue pengen drive-nya kayak gue pertama kali bikin lagu aja gitu. Yang kayak nothing to lo. Sekarang tuh kayak mikirnya. Mikir asli. Oh muset. Kenanya di mana nih. Kenanya di mana. Kalau dulu kan gimana kita bikin musiknya ya. Kayak The Way Queen ke suatu tempat yang sepi. Jadi mereka mikirin gimana kita bikin musik yang seru dan lain-lain. Kalau sekarang kan dikejar face yang. Gue bikin lagu walaupun entah itu mixing masternya kayak gimana. Udah jadi udah suara lu udah nyatu sama musik tuh. Wajar. Laku. Tapi yang uniknya berarti gitar dan piano waktu itu dibeliin buat lu cuma belajar main di rumah aja. Iya. Jadi emang ada di rumah aja. Jadi emang itu emang orang tua gue emang. Mereka juga seneng musik sebenernya. Emang kayak sebagai karir tuh kayak sesuatu. Pansi nih kureng mungkin kalau di era itu kayak zaman sekarang. Duh apa sih lu main musik kureng nih gitu. Tapi kalau lu nulis udah sebanyak itu dari SMP SMA. Ada gak dari lagu-lagu lu yang sekarang yang pernah lu ambil dari masa sekolah lu? Made in Jakarta tuh pas kuliah gue bikinnya. Oh iya? Itu sebenernya kayak karena kan gue lama nih kayak pingin jadi musisi. Made in Jakarta tuh literally. Sebenernya lagu slow itu lagu ballad. It's like me dreaming of making it in Jakarta. Video-video klipnya. Iya jadi kayak sebenernya kan itu lagunya kayak you made it in Jakarta. Tapi sebenernya itu mimpi gue zaman kuliah bahwa gue pengen nyanyi, gue pengen ada di billboard, gue pengen jadi sukses di musik. Jadi gue udah kayak made in Jakarta is a manifestation I did like di kuliah gitu. Sampai akhirnya tidak ya satu lagi tuh. Itu salah satu support untuk keyakinan. Semakin lu manifestasi, lu rilis, makin nyangkut di kepala lu. Gue harus bisa nih. That's the best way kayaknya ya gue menangkap dari satu cerita lu gitu. Bahwa banyak banget caranya men sama orang-orang tuh bisa step up gitu ya. Dan sampe akhirnya lu bikin makin gimana caranya nih gue bocah pemalu, makin ngegas lagi, makin mencoba untuk berani tampil lagi gitu. Makanya gue suka banget sama Michael Jackson karena dia orang yang mudah juga. That's why he's my idol. Karena dia orang yang mudah, tapi ketika dia nyanyi dia benar. Lu kalau punya masnya, oh no, I think this is, that's why. Iya bener. Biarpun semua media Amerika waktu itu ngejar dia banget kemanapun dia pergi ya. Tapi emang dia kalem, gak ngomong banyak sih emang orangnya. Tapi begitunya perform kayak semua energinya keluar gitu ya. Nah, no, no. I can't. One, two, three. Danger, danger. Men, masnya. Lu sama lupa baru sih, untuk kayak netizen di Indonesia, waktu itu ada gak yang lu dapet kayak hate segala macem? Itu dari rapper sendiri di Indonesia, kayak ada yang pernah ngirim beef atau apa gitu. Beef sama rapper? Iya, Indonesia. Gue gak tau sih ada yang, mungkin banyak yang gak suka sama gue. Soalnya kan gue pada waktu ngelain Mirjikard itu kayak, nobody knew me. Iya, bener. Tiba-tiba ngelain siapa sih? Gue juga gak tau. Bro, kayak ini orang siapa terus ngelain terus tiba-tiba banyak yang lebih hate juga mungkin kayak, ini orang bisa menang Ami, kenapa nih? But it, manifestation many akin aja. Bro. Karena gue baru tau lu juga pas, pas info ada 4M itu, gue baru, buset, nih siapa dah? Iya, iya. Karena gue gak pernah mingle sama rapper pada waktu itu. Iya, iya. Gue mulai dari zero bro. Dan bayangin, gue kan gak punya temen di Indonesia. Jadi gue udah, gue juga kayak, sekali-sekali gue di Indonesia, gue tinggal di Bekasi, men. Gue bukan anak Jakarta Selatan. Bekasi, dekat gue, dekat. Harus pakai pasport ya. Tapi waktu itu, jujurnya gue baru tau lu pas yang info dapet Emi, tapi waktu itu tuh, gue taunya di Bebarus, gue bilang, oh ini lagu baru di Bebarus, ini lagu di Bebarus, ngajakin dia nih. Cuman gue nyari tau lagu lain lu. Gak ada. Ini orang gak punya lagu, ini baru satu nih. Baru satu. Capek. Iya. Gue bertanya, gitu. Tapi sih, asik sih, maksudnya untuk dari anak hip hop pada waktu itu, karena waktu itu di Errol Gula itu kan, musik semua yang naik kayak, misalnya yang naik-naik banget nih. Kayak Echo Show, terus Young Legs, Roy Riccardo. That's the thing. Saya Koji juga masih nge-hype banget. Tapi waktu itu tuh, yang masuk nominasi tuh lagunya Young Legs juga ada satu. And gue gak, ya maksudnya gue dapet nominasi, jadi gue udah bersyukur. Udah, ya, ya. Pasti, pastinya. Tiba-tiba, but I don't know, I feel like if you make music as purely as you can make, jadi kayak lo gak ada ekspektasi lo bikin musik karena lo suka musik. Jadi gue bikin Magic Heart tuh bukan untuk sombong-sombongan atau kayak, masih tau orang-orang nih gue loh. Tuh gue gue mau sombongnya gak kayak gitu. Ini sambil gue baca ya, bahwa sebenernya Adrian Halif itu dapet tiga nominasi. Pendatang baru terbaik, ada pendatang baru terbaik. Harusnya orang juga mengetahui bahwa. Ya, ya, dia orang baru. Rooster nih, Newcomers gitu sih. Karya produksi rap hip hop terbaik dan karya produksi kolaborasi terbaik. Dari tiga nominasi ini yang menang adalah karya produksi rap atau hip hop terbaik. Karya produksi ya. Jadi sebenernya kalau mau nge-refer. The most popular rap song. Yes, bener-bener. The best hip hop song, the best production. And I feel like, in terms of production made in Jakarta is a great production man. Like the real, for real. Mungkin kalau misalnya lo lagunya enak atau enggak itu kan preferensi orang. Betul. Cuman, at that time dimana kayak, apa namanya, di Indonesia kita ada choir-nya. Kita pake kayak, do you know those like soulful beats. Bener-bener. Kayak, there's something that's just like bluesy but it's soulful. Jadi, we worked so hard for that song. Jadi kayak, it's again, biasanya banyak orang yang gak suka mungkin kayak karena gak. Ini, it depends on the knowledge sebenernya. Apa yang dia menang itu karya produksi terbaik. You have to know the meanings. Apapun yang didapet, that's production. Bukan most popular tadi dibilang. Kalau popular pada waktu itu ada. Mungkin. Ada young legs. Of course, young legs gonna win if it's popular. Tapi mungkin kalau Billboard Music Award. Atau misalkan yang kayak, ada shot awards mungkin karena based on popularity. Ya, jelas kalau itu gue menang. Kalau mungkin kategori untuk lagu hip-hop. Apa ya lagu hip-hop apa ya? Apa? Tapi memang ya, sampai akhirnya balik lagi bahwa ketidaksukaan orang itu adalah ada dua landasan. Satu memang dia benci, satu lagi dia tidak mengerti apa sih sebenernya yang dia benci. Menurut gue gak ada orang bisa benci sesama sih. Kalau misalnya udah ngobrol nih, komunikasi sesuatu. You can communicate what you have towards him or what he towards us. Gue yakin kalau bakal ada tuh. Apa? Lo paham gak artinya? Ya, gue ngerti. Kayak komunikasiin aja. Komunikasiin aja. Sama aja kayak pernikahan gitu. Kalau gak komunikasi, ya hancur pernikahan. Ya, tapi udah bilang nikah karena kita berdua misalnya dulu. Tapi terima kasih sudah mengajarkan ya. Tentang kehidupan. Tapi soal dia bilang, orang gak tau. Ini lu juga pasti gak tau. Orang-orang penting gak tau. Gue pernah punya-punya lagu sama kayak dia, men. Jadi ada satu lagu yang gue rilis 2017. Terus kemudian 2019 dia rilis sama, juurnya Care. Sama, sama? Sama Candika. Terus pas keluar, gue bilang, wah ini siapa nih? Kok lagunya sama? Terus saya ngeliat. Wah, dia ini omong tuh saya pernah ngeliat nih. Dia lupa emi sama Dibu Baris nih. Gue denger gini. Wah, sama pancingan. Bisa nih, goodies kali ya. Dia denger, ah. Enggak deh. Tapi punya dia asik. Terus gue denger gini. Tapi punya dia lebih keren dari gue. Maksudnya tuh lebih padat dari aransemen punya gue. Gue gini. Gue kalah sih di aransemen sih. Seharusnya gue aransemen kayak punya dia nih. Yaudah lah, diemin. Akhirnya lagu saya, saya diemin. Saya remix lagi jadi lagu ya tidak. Oh, gitu. Akhirnya gue ketemu, gue baru ngobrol. Dan akhirnya juga gak tau. Gitu. Itu secara apa yang sama menurut lo? Kalau dari gue, dari gue tuh dari intro tuh beberapa. Chordnya. Chordnya sama, sama beberapa partnya sama. Jadi lu awal mau ngedi sedih ya? Gak ngedi. Saya bilang gini, ini orang nih saya akan div. Mau bikin rap beef di tiba-tiba. Ya, gitu. Cuman, saya lagi gini. Kalau gue beef sama dia gak masuk nih. Masalah lagu kita lagu cinta. Dari. Tapi waktu itu gue ngomong ya, gue bilang gini. Akhirnya gue kayak, gue harus ketemu sama orang. Waktu itu gue gak follow-followan juga sama dia. Belum kenal sama dia. Cuman, gue harus. Kayaknya ketemu sama dia. Terus ada satu teman gue, namanya Sheila. Dia tuh sering banget ngomongin lo. Oh, gue sukain gue. Kayaknya dikenal dia sama dia. Gak, gak terlalu kenal juga. Terus ada satu kayaknya orang production lo. Kayak dari label lo. Datang nyukur. Gue, tiba-tiba ngomongin lagu itu. Men, kita udah denger juga lagu lo. Yang sama kayak, ha? Terus ketemu, lu siapet. Ya, saya ini temennya. Dia gini, oh gitu. Gue harus ngobrol sama dia orang. Baru gue ngobrol sama dia kemarin tuh. Kemarin, beberapa minggu lalu. Saya never knew, I never knew. Pas gue bikin Take Care itu. Produsernya Marco Stefiano. Terus juga itu sebenernya lagu udah jadi. Dan apa namanya. Ini sebenernya kita menemukan tempat ini. Jadi kayak, mungkin juga pada waktu itu inspirasinya Guntz juga, apa namanya. Doya pernah. Mungkin produsernya, gue gak tau lo produs sendiri atau miskin. Produsernya mungkin juga pake chord splice itu. Bisa jadi. Jadi splice is like world gitu. Jadi, maybe there's always like differences kan. Kan Guntz juga pada waktu itu gak tau lagu gue. Ya, benar. Sebenernya opsi. Saling gitu. Referensi kita mungkin sama. I feel like, again. If we communicate. Yeah. Like you can just say anything to me. I can say. Tapi mungkin kalau gitu udah saling komunisasi. Kayaknya gue fiturin sama lo deh. Maka cantika. Tapi emang. Apa, kau mau fiturin? Bukan maka cantika. Aduh, saya lebih setuju dia maka cantika. Kau bikin lagi yang lain sama dia. Ya, itu bisa. Iya lah. Asin pulang kita ngobrol. Tapi memang ya. Pada dasarnya asumsi itu yang membuat keributan men. Tapi untung waktu itu gue gak kegabah men. Tapi tuh gue udah cerita kayak beberapa teman. Udah, desain sih. Iya kali gue dis kayak biar real nih. Cuma gue balik lagi nih track record gue kan. Wah, gue lagi. Gue gak bayangin gas ngedis tuh kayak apa ya. Masalahnya nih. Lagu gue kan cenggin semua nih. Iya. Senang-senang ya kan. Orang tau gue anaknya baik banget nih. Iya. Tiba-tiba bikin lagu dis. Ah, enggak deh kayaknya. Iya, bukan lo aja gitu. Mahalutnya ini bukan lo nih kalau bikin dis. Gue juga kayaknya gak bakal mau denger sih. Iya, terus ngedisnya gue juga kayak. Anak baik-baik gini kayak. Karena dia gak juga. Terus kayak. Gue juga belum kenal. Karena gue renggul lumayan kayak. Gue gak ngobrol atas. Kalau gue gak kenal juga kayak. Ngapain gue langsung lulus-lulus gitu kayak. Kayaknya gue harus ngobrol nih. Harus diobrolin sih. Iya lah. Kalau lo ngodis ya udah. Gila butuh panggung banget nih kan. Serius. Di kepala gue udah sempet mencuri itu tuh. Maksudnya misalnya dia gini. Dia di label. Iya kan. Dia tentang biru. Saya tuh kan cukur. Hip-hop. Udah sih itu doang. Dia bilang. Kalau gue ngedisnya gini. Ala Gans lo. Bullshit lo. Gitu gue gak. Udah gak usah deh. Iya lah. Gak real lo. Gak real. Kalau gue ngedisnya gak gue ajak kesini sih. Gak jadi hos sih. Iya lagi. Iya lagi. Saya gak punya temen. Kayaknya waktu itu kalau gue ngedis lo. Gue gak punya temen sih. Gue gak ada temen lain. Nah. Balik lagi. Pariha. Apa namanya. Tentang Adrian Halif gitu ya. Yes sir. Album debut 2019. Berarti sekarang lagi. ada perjalanan album kedua. Ya. This new. It's gonna be different. Karena kalau Embrace-Embrace itu kan. Kayak kalau lo dengerin. It's a mixture. It's R&B. Ya. Kayak bener-bener banyak yang nyanyi. Tapi R&B. Kayak konotasinya. Terus. Beat dropsnya itu semua. Like apa ya. Modern R&B. Terus sekarang. It's gonna be like a lot of pop music. Oh. Tapi emang. I feel like kalau misalkan. Gue udah deliver satu lagu. Udah pasti kayak. It's gonna be. It's gonna sound. Kind of like. Ada sense guanya gitu. Iya. Jadi apapun yang gue bikin. Pasti ada sense guanya. Tetap lu ya. Ada guanya. Tapi this more. It's gonna be more. Easy listening. Terus juga lirik-liriknya juga. Lebih gampang dicerna orang. It's gonna be a pop album. That's why kemarin gue ngeluarin Sialan. Kan gue single pertamanya Menawan. Terus single kedua Sialan sama Jussie. Dan gue bersyukur banget. Kayak Sialan sampai hari ini. Udah tiga bulan. Kayak lagi. Apa ya. Orang-orang lagi suka banget. Jadi gue lagi-lagi bersyukur. Bersyukur aja. Iya lah. Coba dia doang yang bawa. Nama Sialan jadi manis gitu. Kita denger belum? Hah? Bo. Dengerin Gans. Nanti Gans. Pulang-pulang. Ya gue. Nambah lah satu lah stream gue. Kan gue main KI. Tuh. Tuh kan kali kalau udah kosong. Boleh-boleh. Nih. Let's go. Dia kan bikin Sialan jadi manis. Saya bikin kalimat mau bunuh diri. Jadi lagu tuh. Cara mati. Otak mati. Cerem banget. Tapi kan kok tetep. Kurang kasar apa tuh. Ada umpat-umpatannya juga. Hei. Kamu kalau searching lagu gue. Cara mati di Google. Dan muncul apa? Lima cara untuk bunuh diri. Hei asli gue gak bohong. Ada eh. Emang girls tuh one out of kind ya. Menurut gue. Lo kalau cari cuma tulis cara mati keywordnya. Gak ada kata guys. Dibilang munculnya itu semua. Di YouTube pun gitu. Terlalu dark ya. Hei dark banget. Bahaya loh. Tapi ada lagunya cengen orang. Iya. Oh berarti yang sekarang. Mau tau ya. The way gimana lo. Mempresentasikan Adrian Halif. Is a singer. R&B. Dan segala macem. Even itu lo mau bikin agak semi-pop. Dan lain-lain. But your music is still R&B. It's gonna be R&B sebenernya. Tapi kayak. Sekarang kan ada bahasa Inggrisnya dulu. Sekarang gue bahasa Indonesia semua. Oh berarti. Berarti sekarang lagi lo lagi. Semua. Sebenernya bukan mengesampingkan bahasa Inggris. Tapi karena. Karena bagaimana lo mau tau. Gue sekarang udah di Indonesia nih. That's the thing. Jadi kayak ibaratnya. Di album pertama gue pingin yang kayak. I wanna be. Keren maksimal gitu. Kayak mau yang kayak. Gue gak peduli gak ada yang dengerin. Ada. Ada that sense of like. I'm just gonna showcase what I can do. Bisa nyanyi. Terus ada rapnya juga. Tapi pada waktu itu. Gue kayak lebih. Gue pingin ngunjuk diri. Tapi ke sekarang. Gue pingin reach. People that don't understand me. Gak ngerti gue. Akhirnya gue. Sekarang literally albumnya. Semua bahasa Indonesia. Gak ada bahasa Inggris sama sekali. Dan album udah jadi. Sebetulnya. It's gonna be. Pertengahan tahun ini. Gue mau ngeluarin. Single lagi. Dan mungkin akhir tahun. EP tahun depan album. Oh. Nah gitu. Mr. Menawan. Mr. Menawan. Udah deh. Emang cocok single day. Emang cocok. Dia tuh cocok. Coba kalau gue bikin album Mr. Menawan. Covernya gitu. Tetep keren. Suset. Gue ganti jadi Mr. No-an. Bukan Mr. No-an. Mr. No-an. Gue kaya. Mr. No-an. Mr. No-an. Tapi dua-dua kali kita ngomongin dia nih. Kemarin apa? Gue kangen. Gue kangen. Gue Mr. No-an. Sama dia lagi jadi kelawar tuh. Lagi proses album juga tuh. Shaddle tuh. Shaddle tuh. Kalau album dia jadi. Kita ngajak sini tuh. Challenge ya. Bikin lagu bahas Indonesia. Well. Of course it's a challenge. Tapi gue lebih. Sekarang lebih let go. Gue sekarang let go banget. Bikin lagu. I make music aja. Kayak. Oh dulu kan gue bikin lagu. Terus selalu mikir. Aduh ini gue bikin gini nanti. Siapa yang dengerin ya. Terus udah bagus belum. Gue udah gitu. Gue insecure-an banget. Kayak tadinya embrace-embrace-embrace harusnya judulnya Man of Insecurities. Oh iya-iya. Tapi terus gue ada satu interview Kunto Aji. Gue lupa interview sama siapa. Cuman dia bilang kayak. Lu harus namain lagu lu atau album lu tuh. Sesuai yang positif-positif. Karena. Lagu itu bisa jadi doa ke depannya. It's gonna be doa di future. Jadi if you say you're insecure lu. Masa depan lu bakal insecure. Pas gue pikir. Akhirnya positifnya orang insecure apa ya. Embrace-embrace. Karena lu. Walaupun lu lagi depresi. Lu lagi sedih. Lagi sakit hati. Atau mungkin. Lagi kayak sakit hati sama karir. Amp perjalanan. Tapi you gotta embrace it. Cause life. You don't know. What's in around the corner. Kayak lu bisa. Down banget. Satu waktu. Tapi Tuhan bisa ngasih. Kayak rejeki. Lu bernapas aja itu sebuah rejeki buat lu. Oh iya. So. So you gotta embrace. Every problem you gotta embrace man. So. That's the crazy thing. Emang. Bless. Itu penting. Bless up bro. Bless up. Bless. Bless boy. Lo bless boy kan. Bless boy. Yang hitam dong. Hah? Gue masih ada gak sih yang hitam? Yang kalau hitam tuh kencukur hip hop. Bless boy itu putih sama biru. Eh biru ya? Putih sama biru. Boleh lain. Boleh lain. Tapi. Udah gak dikeluarin lagi. Karena itu emang unlimited. Buat gue boleh? Ada. Size L muat kan? Jangan dong. Gila. Yang ada ntar otot-otot gue keliatan. Yang ada bless girl. Aduh. Yaudah. Kalau X-XL boleh lah. Ada ya. Tapi. Bicara tentang. Main insecurity. Gue juga baca. Kutipan-kutipan tentang lo. Bahwa emang lo. Bener-bener consider banget tentang. Insecurity tuh. Sampai akhirnya. Ya gue setuju sih. Bahwa pada akhirnya lo menemukan jalan. Bahwa yaudah. Just main the music aja. Laid gue aja gak harus gimana ngomongin. Masalah mumpah pertama gue. Pula gue rusuh banget. Like. Gue. Mempertanyakan karir gue. Mempertanyakan. Karena when you get a lot of things early. Terus lo. Tiba-tiba. Buzz lo hilang. Atau apa yang terjadi itu. Lo. Lo udah terbiasa dapet buzz. Terus gak dapet buzz. So that makes you insecure. Am I doing the right thing? Gue lagi ngelakukan sesuatu hal yang benar atau enggak. Terus kayak apakah orang. Dan semakin lo dikenal sama orang. Lo semakin mikir kayak banyak yang gak suka sama lo. Again. That's like. That's personal demons yang ada di kepala lo gitu. Jadi. Sekarang. Di jaman-jaman embrace-embrace itu. Gue lagi insecure-insecure nya. Lagi depresi-depresi tentang hidup. Tentang segala macem. Tapi. Sekarang ini. In the future. Like. Gue sekarang. I try to embrace everything. I try to. Take everything step by step. Gitu sih. Ya. Lo udah nikah belum waktu itu? Lagi. Baru nikah. Baru nikah. So how about your life tuh? Pasti crazy banget. Gue pertanyakan hidup gue kayak. Again. Karena gue ngerasa gue dapet buzz. Early on. Terus kadang-kadang. You fail at one point. Lo ngeluarin satu lagu. Terus you fail. Fail. Itu kayak. Mikir deh. Mikir. Mikir. Kayak. Udah gitu. Apa ya. Lo kadang-kadang. Suka mempertanyakan diri lo aja sih. Gue udah bener belum sini. Ini gue melakukan yang bener. Karena lo. Lo ngerasa lo ada di suatu. Itu. Polarizing man. Popularity is polarizing. I'm telling you. Kenal banyak orang. Terus kayak. You meet. Banyak orang yang fake people. Yang bukan. Bukan fake people sih. But not your friends. You think they're your friends. But. Sebenernya. They're just acquaintances. Tapi kadang-kadang. Itu tuh. Apalagi terus ngeliat kesuksesan orang. Kayak. Bisa ada satu waktu. Gue kayak. Misalkan ada orang ngeluarin lagu. Ya gue bisa insecure gitu. Nanti gak sih. Padahal sebenernya kan gak harus insecure ngapain. Iya. Tapi again. Ya itu kan pendewasan seseorang kan. Kayak. That was a tough time for me. Like. 2000. Yeah. It was crazy. That year. Iya. Begitu udah tau caranya sih. 5 detik juga beres itu ya. Iya. Udah. Iya. Cara mengatasi itu. Gue. Just breathe bro. Jangan cari cara mati aja ya. Jangan pakai cara mati. Cara hidup bisa-bisa. Cara hidup bisa. Saya punya cara hidup. Saya punya cara mati. Jangan pakai cara mati. Bukan tidak mendengar cara mati. Bukan itu. Saya bilang. Kalau cara mati harus hidup juga. Jadi ada cara hidup. Dan. Nah men. Dari tadi gue. Lu. Banyak hidup di luar Indonesia. Kok hidup di luar Indonesia. Ya. Lu tinggal dan besar. Ya. Di luar Indonesia. Kayak. Yang banyak lu denger juga. Musisi lu. Lu. Pengen sama mereka. Iya. Dan. Indonesia juga pasti. Lu denger. Argentina. Nah. Entah album. Ataupun lagu. Yang pengen lu bikin. Kayak. Misalnya lu pilih. Satu. Entah musisi. Atau penyanyi. Indonesia yang lu bakal masukin di lagu itu. Ada gak? Atau. Dan satu lagu misalnya. Artis. International. Artis. Gue artis kecintaan gue. Afgan. Afgan. I love Afgan. Sama lagi gue. Afgan is my number one. Comes from. Bathroom singer juga lagi. Bro. Afgan itu soalnya bagus banget. Banget. Gue setuju. Gue. Jadi kayak. Pernah dengeran produk sendia. Cause like. Apa. My producer. Salah satu producer gue. Marco Stefiano. Itu kan juga produce Afgan. Terus I. Gue pernah denger track dia. Raw tracknya tuh. Kayak filter tau. Itu belum diapapain. Udah bagus tuh. Cuman itu. Cuman smooth banget. Terus orang-orang. Filtered men. Gokil sih itu kayak. Wah ini. Dia udah ada kayak. Reset sendiri di tenggorokannya kali. Iya. Gila sih deh. And he's my favorite artist. Terus Glenn Fredly. He's my favorite artist. Marcel Tahitu. He's my favorite artist. Jadi. Krisha is my favorite artist. Jadi kayak. I got a lot of. Yeah. Gue kalau sebagai persona. Gue paling cinta sama Marcel Tahitu. Marcel Tahitu. Gue menurut gue tuh penyanyi ganteng banget tuh. Parah. Asli lagi. Kalau gue. Karismanya tuh. Iya. Orang ganteng. Musisi ganteng di Indonesia tuh. Marcel Tahitu. Humble lagi orangnya. Wah. Bukan man. Ganspol. Itu ganspol di gue. Gue pernah. Pas di Sony. Gue sama band gue. Pernah ketemu dua kali sama Marcel Tahitu. Gue. Gagapan men. Apa? Gelagapan. Gelagapan. Gagapan ya? Gagap. Gagap. Gagap ya. Gue apa? Gue gugup. Gue gugup. Gue kayak kikuk banget. Freezing. Freezing gue. Pernah gue ditanya kayak. Eh apa? Terus gue diem aja nyet. Karena gue degan banget coy. Elo. Sumpah demi apapun. That's crazy bro. Tapi. Iya sih. Gue aja. Gue yang sampe kagak tuh. Pas. Karena gue ada talent. Elo ya. Terus ngobrol segala macem. Bro kayaknya gue pernah liat lu dah. Terus gue kayak mikir. Anjing tingin liat gue dimana ya. Kamu Elo. Di podcast atau enggak. Enggak pas lagi ngobrol. Pas lagi ngobrol. Gue ada cerita. Kalau Elo itu kan ada cerita gue. Afgan juga ada cerita men. Gue dua kali. Jadi gue pernah manggung di WTF. Gue tuh kayak. Kalau ngeliat Afgan pun. Juga kayaknya idola gue. Kan lo kalau ketemu idola tuh. Ya tetep lah. Gugup banget. Satu waktu si Elo nonton gue WTF. Gue tahun kedua tuh gue main sama Farhan The Weekend. Dia backstage men si Afgan dateng. Oh. Itu lumayan momen besar bagi gue. Karena tiba-tiba si Afgan dateng. Eh gue suka lagu. Lagu lu yang follow sembrona. Terus dia nyanyi yang follow sembrona coy. Kau. Wah gue langsung. Wah. Ya bener loh. Itu pertama tuh cerita tuh gila. Gue kayak. Gue merinding men. Gue kalau. Wah. Dia nyanyi ini. Wah. Itu. Aduh. Ini aja gue deg-degan. Terus kedua. Gue pernah nge-share lagu dia. Di Instagram. Dia gak follow gue. Cuman kayak gue gak share lagu dia. Terus dia ngebales DM gue. Terus dia bilang thank you brother. Shit. Afgan call me brother. Tapi album deh yang terakhir-akhir yang dibikin R&B itu. Soul flower. Itu gaul sih men. Iya. Tapi Afgan tuh emang keren men. Dulu. Wah. Dulu gue pernah potong rambut kayak dia tuh. Sudah kata. Gak. Gue gak suka lagu itu. Terima kasih. Wah. Gila ya suaranya. Satu itu. Tapi. Tapi memang siapapun. Mau sebut setara wapun. Mereka juga pasti punya. Apa namanya. Bahasanya mereka punya idola lah. Ya bener. Berarti Afgan tuh lo pengen tuh. Tidak lah gue Afgan. Jadi kalo satu track tuh. Sama Afgan tuh kolaborasi yang gue pengen. Kalo gue dream collaboration gue sama Afgan. Cuman kalo misalnya album. Kalo di karya gue. Album yang gue pengen bikin. Iya. Itu selama pagi dunianya Glenn Freightly. Jadi kayak. Itu menurut gue album terbaik di Indonesia tuh selama pagi dunia. Jadi. I always strive to have an album as good as that. Afgan. Bingin lagu nih. Tunjuk-tunjuk. Ajoin orang. Kalo. Gue ditunjuk guns gue ya kikuk sih. Iya lah kikuk lah. Gimana orang gak kabur. Kalo yang internasional kayak. Dari luar R&B or hip hop. Atau animosisi. Internasional gue. Gue suka banget Kanye. Chris Brown. Tapi kayak gue kalo bikin collab sama dia kayak. Deg-degan gue coy. Maksudnya anjir gue kalo collab sama Chris Brown. Tidak di nari. Di depan gue kayak. Gue mau ngapain ini. Coba gue ngapain anjir. Jangan belajar juga lo berarti. Amat Kanye gue takut kayak. Sombong lagi kan. Beauty ngeliatin lagi. Beauty ngeliatin. Senyum tapi muka. Bagian hidung ke atas tuh flat gitu. Tapi mulai tengok. Lo harus liat Kanye senyum kayak gitu. Dan maksudnya pada saat lo ngefans sama idola lo pun. Even dia merubah. Sikap dan kelakuan lo mesti tetep ngefans. Masih. Gue makanya kalo di kepala gue. Jangan sampe kolaborasi sama idola gue gitu. Kalo lu ada Chris. Soalnya kan kayak. Kalo yang lo pengen gitu. Misalnya satu. Gue pengen gue Miguel. Ada Miguel. 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 Gimbal. How many drinks. How many drinks. Ini. Adorn. Miguel. Miguel. Dia kan dibilang. Saat dia dia suka sama apa-apa. Semuanya dikulik. Penyanyinya, lagunya dan segala macem. Kita belum sampe jauh kesalahan. Nanti gue dengan Miguel. Lo harus dengan Miguel. Bagus banget Miguel. Favorite artist. Gue nikah sama bini gue. Karena kita sama-sama suka Miguel. Oh gitu. Oh berarti. Gue suka siapa ya. Gue coba. Ya. Ya lu suka siapa. Dia suka siapa. Eh denger ini juga. Wah Nika yuk. Ada video yang di Instagram. Cuman gara-gara cewek dikasih kulit ayam. Nika ayo. Bener. Iya. Tapi memang. Biarpun itu sempet dijadikan jokes. Bahwa. Oh lu sama denger ini juga. Buat jadi satu bahan obrolan. Atau pick up line. Buat itu. Tapi ternyata itu kejadian di lu juga ya. Gue iya. Gue yang Gimbal kan. Iya Gimbal. Iya Gimbal. Miguel Miguel. Dia. Gue ada satu lagu judulnya Do You. Itu romantis banget lagu itu. Bagus banget lagu itu. Nah itu pertama kali gue ketemu cewek. Tau dan suka Miguel ya. Kayak karena. Gimana ya. Kayak. Wah gila lu suka Miguel. Tapi gue ya bukan yang kayak. Oh lu suka gak gitu. Akhirnya gue joget bareng. Lagu Do You itu gue. Ingat banget tuh di. Di kuningan ada bar apa sih namanya. Kayak Caspar. Caspar. Cas bar. Jadi kayak ada. Cas bar di kuningan gitu. Jadi bar. Bener-bener. Kayak si Mendy kuningan banget gue nih. Bar de. Gak kalau itu mah karena gue. Ngejar ini. Alkohol murah pada waktu itu. Oh. Iya. Gue ya kayak. Aduh banyak sih emang kuningan tuh. Namanya. Jadi gue ya gue dikenalin sahabat gue. Terus akhirnya. Bukan dikenalin sih. Jadi. Apa. Tiba-tiba. Dia lagi. Lagi nongkrong sama sahabat gue. Terus kita ketemu. Terus gue. Di bar itu tuh bisa. Dengerin lagu-lagu kita. Terus tiba-tiba dia pasangnya. Miguel Duyul. Terus gue kayak. Terus ternyata. Dia tuh kan host kan. She's a host bini gue. Terus dia. Apa namanya. Pernah nge-interview Miguel juga. Terus. Pernah ketemu Miguel. Terus dia. It's crazy. Damn. Terus dia. Begitu pas dia jadi. Kamu tau gak disituin gini. Gini-gini-gini ya. Kamu gak ini sih. Untung gak awal-awal gak gitu tuh ya. Saya dengerin. Netdog. Oke. Netdog inspire bro. Tapi. Akhirnya gue. Dari obrolannya sebenarnya seru juga sih. Gue tau. Background-background lu. Terus juga maksudnya. Music dan lain-lain yang lu suka. Susah senangnya lu juga. Mungkin. Gue juga gak ngulik dari. Lu pernah di interview sama siapa. Tapi gue bener-bener nguliknya secara. Gue juga mungkin gak tau ya. Gue gak. Gue tuh biasanya kalau sama artis-artis yang misalkan gue belum terlalu kenal. Gue gak sengaja follow dulu. Even sebanyak apapun followersnya tetap di notice kan. Siapa sini orangnya. Jadi kayak gue sengaja aja gitu. Enggak. Gue follow gue. Diging-diging sampe awal sampe akhirnya. Mungkin juga banyak yang nge-reverse sama lu semua yang dengerin bahwa. Ya dari yang orang tua gak setuju jadi setuju. Jadi yang. Jadi yang motivasi men. Iya. Mungkin culture shock juga. Yang tadinya tinggal di luar mulu sampe balik ke. Balik Indonesia. Indo atau balik lagi. Atau sebaliknya gitu ya. Itu kan pasti berasa banget. Sampai akhirnya lu udah mau jalan di album kedua. Amin. Amin. Tuh gaul sih album-album kedua. Dan maksudnya makin kesini juga secara gue mungkin pribadi juga makin sering denger lu di lini-lini masa. Berarti kan mungkin yang tadinya cara-cara strategis lu dan segala macem sekarang lu pake cara-cara liat gue lu jadi kayak lebih. Gue sekarang bikin proyek bener-bener lebih lega gitu loh. Just stick with the motion of the ocean gitu kayak ya. Gue gak mau overthinking tentang karya gue. Just make him. If you like something just make it bro. Yang tadinya insecure karena-gara musik jadi gak insecure men. Enggak men. Iya kan. Ini kan karena. Iya. Ini karena musik yang ngebuat lu jadi kayak ngapain harus gue tanya-tanya tentang apapun hal itu gitu. Tapi memang di momen saat kayak kita udah stuck tuh seharusnya kita bisa remind kayak. Dulu kita pertama ngelakuin itu atas dasar apa gitu. Cinta terhadap musik men. Lu suka nyanyi. Sebenernya itu gue 2019 tuh pas lagi depresi gue kayak lupa gue tuh sebenernya pengen nyanyi gitu. Gara-gara oh the whole business, the whole vibe gitu. Tapi gue sebenernya esensinya gue pengen kerja nyanyi. Itu cuma intinya. Karena caranya nyanyi menghasilkan. Jadi kalau lu lagi depresi lu ingat gitu. Lu dulu ngelakuin apa gitu. Bener-bener. Biasanya gue rada agak lumayan depresi. Kalau lagi tandeman gitu misalkan. Jadi kayak gue saat remind. Besok mungkin gue solo tapi gak mungkin. Karena ada dia juga. Jadi dia feel in juga di obrolan gitu. Iya karena gue sampai dia sampai akhirnya sudah menemukan skema. Bahwa pada saat pertanyaan-pertanyaan yang unpredictable itu pasti muncul dari gue. Tapi kalau pertanyaan-pertanyaan yang tetap seru-seruan pasti muncul dari dia. Emang saling melengkapi. By the way terima kasih banyak mas bro. Thank you so much. Lancar-lancar juga buat perilisan albumnya. Semua apapun yang lu lakuin ya kan. Sampai akhirnya. Apa namanya music yang berubah hidup lu. Berubah jalan dan segala macem. Jadi lu semua yang dengerin juga bisa jadi inspirasi ya gitu. Apakah yang dipakai caranya R-Rive ini bisa lu terapin juga atau enggak. Tapi try it lah. Tapi tadi gue lupa banget mainannya. Tapi ini jawab singkatnya. Lu pernah punya AK gitu enggak untuk jadi nama rapper lu? Enggak pernah. Enggak pernah ya keren ya udah. Itu aja. Oh iya itu bener sih. Bener. Terima kasih sudah melengkapi gen. Biasanya karena memang dia kan muncul awalnya pakai nama Adrian Khalif kali ya. Nama Adrian Khalif. Jadi gue enggak. Tapi namanya dia keren. Iya pas gue digging. Nama dia keren. Itu nama asli soalnya Adrian Khalif awal apa ada ujungnya lah pokoknya. Jadi gue tadi pas ngeliat. Emang dia pas dari kutipan dan segala macem. Enggak ada kayak kayak kayaknya. Kalau lu kan MC Ryan B. Nama gue Rian Romario. Ntar gue kalau namanya Romario dikira pemain bola Brazil kan. Jadi agak susah kan. Seharusnya nama lu MC Ryan R. Enggak itu Bang D yang ngasih. Share itu Bang D. Ryan B. Nih Gans nih yang berubah-ubah. By the way thank you. Adrian Khalif. Sampai ketemu di acara selanjutnya. Semoga juga makin gaul ya. Dengan seperti ini. Gue selalu Gans. Dan sama jangan lupa untuk cek Instagramnya Flav. Dan jangan lupa untuk komen di siapa international artist yang bakal datang untuk tahun ini. Tapi pada saat ini tayang. Itu international artistnya udah keluar. Jadi komen itu. How about the international artist ya. Buat lo semua yang nonton ya. Komen api. Terima kasih semuanya. Kita. Gue. Bye-bye. Dan. Maretnya gue. Dan kakak. Adrian Khalif. I'm out. Peace out guys. Kita cabut. Have a blessed day. Yo. It's Flav. The Podcast. Yo. Yo. I'm out. I'm out. I'm out. I'm out. I'm out. Terima kasih.